Hai namanya gitu bahkan belum siap lah segala macam itu kembali kepada personal masing-masing ya kalau aku pribadi sebatas aku ya mengurusin Mama en kita nggak tahu ya hidup itu kan Saat kita buat salah sama Allah kita minta ampun taubatan nasibah Allah yang mengampurimu dengan taubatan yang baik gitu loh Allah maha luas maha pengampun tapi kalau sama manusia mungkin hal kecil yang aku lakukan untuk ngurusin Mama en ini bisa sebagai pertimbangan atau saat kita di akhirat itu kan kita nggak tahu lah cuma semaksimal mungkin aku lakukan yang terbaik buat pemain tanpa ada lihat hal-hal lain tapi gimana punya disaat lo amal Kalina justru udah masing-masing gitu justru kemarin beberapa hari lalu lo maas kamar jadi saling akrab banget men atau latihan tinju lah segala macam itu gimana sih maksudnya nggak ngerti saat masih jadi suami malah sulit untuk berinteraksi sama Aska saat udah bisa ya malah komunikasi baik Nah kalau kita ada hal yang jahat terhadap ibunya anak mana sih yang mau itu gitu cuman kalau lihat Aska itu sosok yang bijak jujur ini aku demi Allah bersaksi ya Aska di tangan yang tepat seorang Mas Dedy Corbusier kenapa aku bilang begitu karena dengan dengan rasa tidak menghakimi tidak subjektif kepada case seseorang apapun gitu itu justru jadi baik itu aku udah bilang sekarang maafin aku ya lu bisa nyamin jadi jagain makin baik maka tolong sama-sama gitu jadi kayak baik itu saling respect Masya Allah luar biasa sekalilah masker berdiri ya sebagai putra bangsa 15 tahun yang punya pendewasan itu baik bahwa seluruhan kan bikin tinju apa masker aku tinju bagaimana ketawa-ketawa dia malah malah akrab gitu dan nggak ada hal apa kalau itu jadi konflik yang mungkin akan menyakitkan nggak mungkin terjadi situasi itu tapi sempat cerita tapi seperti cerita mungkin si Aska sendiri tentang permasalahan konflik lu sama mamahnya gitu sana mata di Seri lo sekalina gitu cepet ngobrol mungkin ada obrolan apa sih sama Aska mungkin sama Dedy juga termasuk ya sepintas-sepintas aja sih tentang nggak terlalu ke sana jadi dia juga nggak bahas kita bahas yang lain aja gitu kayak soal tinju tapi ada pernyataan maaf dari aku maaf ya Aska gitu aku belum bisa terbaik untuk jadinya sama-sama yang itu udah seperti itu seorang anak yang orang dewasa ya bikin banget banget bukan hanya dewasa bijaksana dalam berpikir kalau dewasa kan mungkin orang punya potensi bisa dewasa cepat tapi bijaksana dalam berpikir itu karena mungkin ya emas Dedy memberikan pendidikan cukup luar biasa sekali Mama ini tuh sangat Masya Allah luar biasa sekali ibadahnya dalam kondisi sakit dia masih bisa wudhu dalam kondisi apapun sholat dalam posisi dan posisi apapun itu sih mengajarkan kita selalu menghadapkan kondisi syariat Islam Kenapa kita di nikahkan cepat kita sempat bingung kenapa sih mah pun dikatu kayak setengah dipaksa ternyata akhirnya karena memang untuk menjaga supaya tidak ada hal-hal jauh ya aku sih berharap untuk cepat bangkit mah gitu loh ada tumornya juga disininya karena mungkin harus ditindak juga kan kayak gitu-kaya gitu ya ke kanan sakit tulang-tulang udah pada sakit semua ke kiri juga kasihan gitu loh itu sih yang kita harus berpikir untuk janganlah berseterlut dengan orang yang dalam kondisinya aja sudah lemah gitu gitu loh kita dalam etika pekerangan aja nggak boleh membunuh yang lemah gitu apalagi sesama hubungan kasih sayang sesama darah kan jangan sampai kita menyakiti di seseorang dengan mungkin kali ini aku ya Alhamdulillah setiap saat Cuma kan kalau dia upload tapi sakanya palsu makan pada mama makan warteg apa gitu aku teman yang lama sambil ngobrol mau tinju aku izin mama 26 doain aku mau tinju besok serius ya hati-hati ya mah iya mama nonton pas aku udah menang dari ring mama langsung ucapin selamat ya anak mama gladiator banget ya itu kan memberikan semangat memberikan ini ya pasalanya sih kita memberikan ibadah sedikit aja dari waktu kita buat orangtua kita senyum gitu sih betul ya mungkin dengan Kalina ada di podcast podcast anti mungkin orangtua mengungkapin juga masalah-masalahnya nah lo disini untuk diam atau membiarkan semua ngomongan dia atau ikut membalas surat Tuhan itu menciptakan dua tangan nih untuk kita nggak akan mampu menutup jutaan mulut orang yang membicarakan kita dua tangan dari Tuhan cukup menutup dua telinga kita kita fokus terhadap apa yang akan kita gape dalam impian jadi mau orang ngomong apapun ya nggak nggak apa-apa jadikan dia adalah sebagai suatu hal yang baik itu loh karena apa kita masih membutuhkan mereka untuk menjadi penonton bisa kita sukses terus betul oke oke